Ya ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Yang lalu kita groundbreaking senilai 23 triliun. Kemudian hari ini kira-kira dan besok kira-kira 12 triliun rupiah. Kemudian nanti Desember totalnya menjadi 45 triliun rupiah. Bisa kira kecepatannya sangat cepat sekali dan kalau kita lihat fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat, warga Nusantara nantinya seperti rumah sakit sudah ada tiga. Kemudian sekolah sudah ada tadi kita juga letakkan batu pertama. Kemudian hotel, saya nggak tahu sudah berapa, dua, tiga, empat atau lima? Berapa? Empat. Empat, empat. Mal sudah dua. Mal sudah dua. Artinya ini memang bergulirnya begitu sangat cepat dan saya harapkan Pak Ketua Notorita IKN bisa melayaninya juga dengan cepat. Karena swasta itu mintanya masih dilayani cepat, cepat, cepat. Ini kita memang ngerem agar di dalam negeri dulu yang menggerakkan. Tapi kalau nanti sudah dalam zona-zona besar, misalnya financial center masuk mungkin dari luar. Mungkin di zona kesehatan juga bisa masuk rumah sakit internasional. Bisa. Dengan undang-undang kesehatan kita yang sekarang bisa. Kemudian pendidikan juga, universitas-universitas yang memiliki kualitas yang baik di dunia juga bisa masuk ke kawasan pendidikan yang sudah ada. Dan kita bekerjasama dengan Tony Blair Institute untuk urusan yang berkaitan dengan investasi pendidikan di Bukotan Nusantara. Pak, kalau ini ada Pak RK itu tujuannya membawa Pak RK hari ini apa, Pak? Pak RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik. Yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik di, terutama yang berkaitan dengan arsitektur di Bukotan Nusantara itu. Sudah ada masukan, Pak? Sudah ada masukan, Pak? Banyak langsung tadi ke Pak Basuki, ke saya juga. Mana tadi Pak? Pak Redan Gambir. Kalau tadi bilang bahwa ada 5 lagi yang akan diperbaiki di sini? Ya, selain SD Negeri 020, di Kecamatan Sepaku ini juga ada 5 lagi yang dalam proses dikerjakan, renovasi oleh Kementerian PU. Agar kualitas pendidikannya baik, sarana prasarana hati juga kita tingkatkan, kita perbaiki, sehingga kualitasnya juga menjadi meningkat. Baru ini, 1 ini SD Negeri 020, sepakku plus 5, ya. Pak, tadi berapa jangka panjang, Pak IKL ini? Ini kan proyek jangka panjang menuju 2045. Ini perkiraan saya 15-20 tahun, proyek Bukotan Nusantara. Dan di negara manapun, ya, kira-kira ya 15-20 tahun. Dan ini, kalau swasta sudah masuk, artinya ini akan terus berjulis. Terutama, 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 terutama nanti setelah selesai yang namanya tol balik papan Nusantara. Kemudian setelah selesai airport Nusantara, itu akan mempercepat proses investasi yang ada di ibu kota negara Nusantara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Presiden.